Intro Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan bakal menggelar sidang terdakwa anak AG 15 tahun terhadap kasus penganiayaan D 17 tahun secara maraton. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Ju Yamto mengungkap sidang harus digelar dengan cepat dan tuntas karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, PN Jakarta Selatan kemungkinan besar bakal menggelar sidang AG setiap hari. Ju Yamto menyatakan pihaknya menargetkan sidang AG bisa diselesaikan sebelum lebaran. Melansir Kompas.com diberitakan sebelumnya AG resmi menjalani sidang perdananya di PN Jakarta Selatan pada Rabu 29 Maret 2023. Sidang dakwaan AG digelar usai musyawarah diversi yang dilakukan di hari serupa berujung deadlock. Hal itu disebabkan karena keluarga korban penganiayaan menolak dengan keras penyelesaian kasus melalui musyawarah. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjar Masinpos.